Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara mengkonfigurasi router mikrotik menggunakan komen lain bagaimana tutorialnya silahkan simak video berikut ini buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel Dodi Venturas aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya update video terbaru di channel ini saya banyak membahas materi terkait komputer networking seperti mikrotik, sisco, linux, dan tutorial komputer lainnya oke kita langsung masuk ke pembahasan nah topologi yang saya gunakan kurang lebih seperti ini ini adalah gambar topologi yang saya gunakan untuk membuat tutorial di blog saya yang itu geekswarrior.com teman-teman bisa berkunjung ke blog ini ya nah disini saya memiliki satu buah router mikrotik sebetulnya tipenya beda ya yang saya gunakan itu router board RB951 UI 2HND nah dimana interface ether1 ini terkoneksi ke modem ISP atau internet ya menggunakan IP nantinya yaitu 192.168.55.15.24 kemudian untuk interface ether2 ini terkoneksi ke jaringan lokal atau sebut saja ke client ya IP nya nanti 192.168.44.1.24 oke ya untuk mengkonfigurasinya tentu kita harus menggunakan winbox ya menggunakan winbox tapi nanti proses konfigurasinya dijalankan menggunakan command line kita login ya nah ini adalah tampilan dari winbox ya nah di winbox ini sebenarnya kita bisa menggunakan mouse ya jadi tinggal klik IP address tambahkan IP baru selesai gitu tapi gak keren ya oke jadi sebetulnya tutorial ini adalah lanjutan dari video tutorial saya sebelumnya yaitu cara mudah memahami command line di routerize mikrotik di video tersebut saya membahas basic-basic penggunaan command line di routerize mikrotik jadi ini adalah implementasi dari materi tersebut ya kita akan belajar mengkonfigurasi router menggunakan baris-baris perintah atau command line interface pertama kita coba lihat dulu interfacenya ya interface print nah disini sudah ada interface ether1 dan ether2 yang statusnya running ini saya sudah berikan komentar interface ether1 ini internet kemudian interface ether2 ini untuk klien nah kalau misalkan teman-teman mau memberikan komentar di interface router caranya tinggal comment kemudian numbernya misalkan 0 ya kemudian enter nah kita masukkan commentnya apa ya misalkan one ya seperti ini one internet kemudian kita buat lagi comment untuk interface ether2 nomornya 1 commentnya lan atau client kemudian kita tampilkan kembali dengan perintah print nah disini sudah berubah ya komentarnya nah kalau sudah begini kita coba tambahkan IP address di masing-masing interface yaitu di interface ether1 dan interface ether2 kita masuk ke IP address enter ya kemudian kita tampilkan dulu untuk memastikan konfigurasinya kosong kemudian kita tambahkan konfigurasi IP baru dengan perintah add address 192.168.55.15.24 jadi IP ini adalah IP yang saya dapatkan dari modem ISP kalau teman-teman praktekan tentu IPnya pasti berbeda ya jadi silakan disesuaikan dengan network yang didapatkan dari modem ISP kemudian interface-nya saya arahkan ke ether1 kemudian saya berikan komen internet seperti ini berikutnya kita tambahkan juga IP address untuk ke jaringan lokal 44.1.24 nah ya IP 192.168.44.1 ini nantinya akan digunakan sebagai IP gateway untuk komputer client kemudian interface-nya ether2 komennya saya berikan client seperti ini kemudian kita tampilkan kembali nah disini sudah terkonfigurasi IP address baru di masing-masing interface yaitu interface ether1 dan interface ether2 nah berikutnya kita harus menambahkan default gateway jadi tujuannya agar si router ini bisa terkoneksi bisa menjangkau semua host yang ada di internet perintahnya IP root add gateway kemudian kita masukkan IP 192.168.55.1 jadi ini adalah IP modem ya modem esp seperti itu nah kalau sudah di berikan atau kita konfigurasi default gatewaynya kita bisa menampilkan IP root print nah disini sudah terkonfigurasi default gateway pada router ini ya disini sudah muncul satu entry routing baru dengan plague AS artinya aktif statik jadi entry routing ini adalah entry routing yang kita buat secara manual disini gatewaynya sudah kita arahkan ke 55.1 nah kalau sudah begini si router harusnya sudah terkoneksi ke gateway udah ya coba kita ping 888 888 ini adalah DNS Google ya yang ada di internet gitu nah sudah berhasil terkoneksi ya tapi kalau misalnya kita melakukan tes ping google.com ini akan muncul error seperti ini ini dikarenakan router belum memiliki DNS server jadi router belum mengenali nama domain yang ada di internet ya caranya kita tambahkan IP DNS dengan perintah IP DNS set server kemudian kita masukkan primary DNS nya kemudian kita pisahkan dengan tanda koma kemudian kita masukkan secondary DNS nya seperti ini jadi ini adalah primary DNS kemudian kita pisahkan dengan koma kemudian kita masukkan secondary DNS nya kalau sudah tekan enter coba kita tes lagi ping ke google nah sudah terkoneksi ya ping tutorial jaringan dot com sudah reply seperti ini nah router sudah terkoneksi ya kemudian kita tambahkan IP sorry kita tambahkan NATMASQ RAID jadi tujuan dari NATMASQ RAID ini adalah agar klien yang ada di jaringan lokal yang menggunakan IP private bisa terhubung ke internet kenapa kita harus mengkonfigurasi NATMASQ RAID ini dikarenakan IP private itu tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa terhubung secara langsung dengan host yang ada di public network atau di internet ya jadi kita perlu mengkonfigurasi NATMASQ RAID ya caranya kita ketikan perintah IP firewall NAT kemudian enter kemudian kita tampilkan dulu untuk memastikan konfigurasinya kosong kemudian kita tambahkan NATMASQ dengan perintah add chain chain-nya source NAT out interface-nya adalah ether 1 enter 1 ini yang terkoneksi ke internet kemudian action-nya mas curate kemudian kita tekan enter kemudian kita coba tampilkan lagi nah disini router sudah memiliki 1 entry atau 1 rule NATMASQ RAID nah langkah berikutnya kita harus mengkonfigurasi alamat IP pada komputer klien disini saya menggunakan operating system linux main jadi proses konfigurasi IP-nya pasti berbeda dengan windows nah kita set secara statik manual kemudian IP-nya adalah 44.2 netmask ns24 gateway-nya 192.168.44.1 DNS server-nya kita masukkan seperti ini nah jadi ini adalah langkah-langkah mengkonfigurasi IP di linux main kalau misalkan teman-teman pakai windows konfigurasinya berbeda jadi saya harap teman-teman sudah mengerti langkah-langkah mengkonfigurasi alamat IP di microsoft windows oke nah komputer kita sudah atau komputer klien ini sudah di setting IP-nya kita tampilkan nah disini sudah memiliki entry route atau gateway nah sekarang kita coba tes koneksi apakah komputer klien ini sudah terkoneksi ke router atau belum ya nah ternyata sudah terkoneksi sekarang kita coba ping ke google.com berhasil ya ping tutorial jaringan dot com berhasil ya coba kita tes browsing geeks warrior dot com nah sudah berhasil ya nah konfigurasi dasar router ini sebetulnya sudah selesai sampai disini tapi ada beberapa konfigurasi yang harus kita tambahkan nah langkah berikutnya adalah kita harus mengkonfigurasi NTP klien pada router jadi ini dikarenakan router mikrotik tidak memiliki baterai CMOS ya jadi kalau misalkan routernya kita shutdown maka konfigurasi tanggal dan waktunya akan berantakan untuk itu kita perlu mengkonfigurasi NTP klien agar si router bisa melakukan sinkronisasi tanggal dan waktu secara otomatis ke public NTP server yang ada di internet perintahnya adalah sistem NTP klien set enable yes ya kemudian primary NTP misalkan kita masukkan 0.id .pool .ntp .org kemudian secondary nya 1.id .pool .ntp .org kemudian tekan enter nah ternyata gagal jadi si router tidak bisa melakukan resolve terhadap domain NTP ini nah kalau misalkan gagal seperti ini kita harus memasukkan IP nya ya jadi kita ping dulu nih ping 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 0.id .pool .ntp .org nah disini kita sudah menemukan alamat IP nya kemudian kita ping juga yang 1.id .pool .ntp .org .ntp 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 .org nah disini sudah ketemu nih ya IP nya nah kalau kalau seperti ini kita ketikan lagi perintahnya ya sistem .ntp client set enable .is primary nya ini ya kita paste kemudian secondary nya yang ini kita paste kemudian enter kemudian kita coba tampilkan sistem .ntp client print nah kalau disini sudah muncul seperti ini ya ini artinya router kita sudah berhasil melakukan sinkronisasi tanggal dan waktu ke .ntp server yang ini ya yang kita tadi masukkan selain konfigurasi .ntp kita juga perlu menambahkan atau memberikan password user ya jadi secara default router mikrotik ini menggunakan username admin passwordnya kosong jadi kita harus memproteksi username admin tersebut menggunakan password caranya ketik user enter ya coba kita tampilkan dulu nah disini sudah ada username default itu admin namun ini belum terproteksi menggunakan password jadi kita tambahkan password caranya set 0 password passwordnya misalkan dodi 123 kemudian enter nah seperti ini ya nah kemudian untuk menambahkan username caranya name misalkan username nya kucing passwordnya ganteng enter groupnya full ya kita tampilkan nah disini sudah ada username baru dengan nama kucing oke nah kita coba login ya ke router menggunakan username admin passwordnya kosong connect gagal ya wrong username or password kalau kita cek di log nya nanti muncul seperti ini ya login failure for user admin ya from blablabla biar winbox nah di terminal juga muncul error seperti ini coba kita masukkan admin 123 eh tadi saya pasunya apa ya oh dodi 123 kayaknya connect nah berhasil ya nah coba kita login ke router menggunakan username kucing passwordnya ganteng connect berhasil ya nah disini sudah ada log ya user kucing login via lokal atau via winbox seperti itu oke sampai disini oh sudah selesai sebetulnya oh ada satu lagi yang ketinggalan yaitu kita belum mengubah hostname ya secara default hostnamenya itu mikrotik ya jadi kita perlu mengubah hostname ini agar memudahkan kita dalam proses troubleshooting ya jadi kalau teman-teman memiliki banyak router di jaringan nah pasti bingung ya ini router yang mana gitu kan kalau hostnamenya sama semua mikrotik jadi kita ubah caranya system identity side name misalkan disini saya berikan nama router lantai 1 seperti itu misalkan ya nah disini sudah berubah jadi router lantai 1 ya oke sampai disini konfigurasi dasar router mikrotik menggunakan command line sudah selesai jadi kita tadi sudah menambahkan IP address di masing-masing interface kita sudah menambahkan default gateway DNS server NATMAS QRate kemudian NTP client dan menambahkan username baru pada router sama tadi ya yang terakhir yaitu mengubah hostname router ya oke sampai disini sudah selesai ya video tutorialnya nanti akan kita sambung di video berikutnya jadi pastikan teman-teman selalu mengikuti channel youtube saya aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video baru itu saja untuk video tutorial kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati